Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dan di video kalian akan bermain lagi Allstar Tower Defense Oke teman-teman, jadi Allstar Tower Defense baru aja ada update, update besar-besaran ya Jadi ada 2 bintang 6 baru teman-teman, 2 unit bintang 6 baru yaitu adalah Minato, Minato Chakra Mode dan ada Golden Prinza teman-teman ya Lalu ada beberapa bintang 5 juga, kalau gak salah Black Goku Lalu Natsu, Natsu yang setengah naga itu gue gak tau bintang 5, bintang 4, kayaknya bintang 5 deh Lalu ada Zetsu juga, gue Zetsu gak tau bintang berapa, kayaknya 4 sih kalau Zetsu Lalu ada dari Gojo sih, Jujutsu no Kaisen, gila mantep banget Banyak banget update-nya, tapi karena gue gak punya semua gitu kan Jadi kita kali ini gak bisa showcase apapun, sedih ya Tapi gak apa, ntar gue coba dapetin ya Dan, lihat cuy Ada Minato cuy sekarang cuy, jadi gue akan coba untuk dapetin Minato dulu oke Please lah dapet Minato lah, gue pengen evolve gitu ya Oh iya by the way, untuk yang bintang 6 kali ini, update kali ini Si Golden Princess sama Minato Chakra Mode, itu kan harus evolve ya Ikuzo, kita coba summon Yes, Daud Minato, yes Daud Minato, mantap jiwa Baru 2 kali summon Daud Minato coy, luar biasa gak? Luar biasa, luar biasa, mantap jiwa Oke kalau gitu Wah ini Togi lumayan juga nih, dia ngebleed juga kan Gue bakal pake nih Karena di video kita kali ini temen-temen, kita akan trial kedua lagi Tapi kita pake Nejuko ya Kita pake Nejuko, dan kita akan pake Ace juga, kita gabungin ya Ini kayaknya Broly gak akan gue pake dulu dah Karena Broly agak susah gitu ya Jadi gue akan pake Spade ya Setup gue kayak gini temen-temen untuk trial ya Jadi kita Nejuko, lalu Ace Lalu Luffy, lalu Bulma, butuh banget buat duit Lalu sama si ini nih, yang bikin ngebleed ya Karena Nejuko itu butuh unit yang bisa ngebleed Contohnya kayak si Mina ini atau Mika ya Si Minato, siapa sih namanya? Maka, Mika, mana, oke itulah Pokoknya Mina lah ya, namanya Mina Gue gak nonton juga animenya Lalu sama ini nih, bisa juga ya Gue menyarankan si Mina, karena Mina AOE temen-temen ya Dari awal udah AOE, jadi udah GG gitu kan Dan yang Minato, coba kita liat temen-temen ya Yang Minato nih evolve-nya butuh berapa coy? Anjir, butuh 2 dong Oh nice, oke Karena Minato butuh 2, bintang 5 Gila, susah banget coy Sumpah, kalian liat nih Minato evolve-nya susah banget Gak susah banget sih sebenernya Tapi ini 4, anjir Oke lah Ini butuh 4, coy Yang bintang 3 butuh 4 ya Lumayan lama nih, oke Oke, gue coba dapetin lagi Minato temen-temen Karena dia butuh 2 ternyata ya Oke, oke, oke Siapa tau dapet gitu Siapa tau dapet kan Please, please, please Please dapet lah Please dapet lah, oke 2,200 gitu kan Kita coba oke Gila Hoki banget gue Sumpah Dapet 2 coy Minato Luar biasa Oke temen-temen Kalian tungguin aja Bentar lagi ya Minato, bintang 6 Akan gue dapetin coy Gue dapetin minggu-minggu ini lah Kalian tungguin aja Mungkin hari Sabtu atau minggu Gue akan bikin kontennya ya The best Dapet coy Gak sia-sia gitu ya Gue farming gem ya Di AFK nih Mana di AFK? Ada satu sisit kali ya Dimana? Pokoknya gue farming AFK temen-temen disini nih Dapet sekitar 3 ribuan gitu ya Berapa hari tuh Setiap malem gue AFK-in ya Dapet juga akhirnya ya 2 Minato akan gue pake untuk Evolve Nih kalian bisa liat apa aja dia butuhnya ya Ini begini nih Aduh ini susah banget sih Jadi butuh 4 coy Ini bakal lama sih Bukan susah ya Lama-lama Tapi kita coba liat aja Se-OP apa entah ya Gila-OP sih liat aja nih Belum apa-apa Damagenya ada 100 coy What? Oke tapi SP-nya ada 6 sih Oke entah kita coba aja liat aja temen-temen ya Yang Minato bintang 6 kayak gimana oke Sekarang Kita trial dulu Let's go Dan oh iya temen-temen Ada update baru Ada update baru Raid Gue lupa ngasih tau coy Ada Raid Ada Raid Tapi Raid tuh mesti level 50 ke atas Jadi karena Level gue masih 37 Gue gak bisa ngerade sama sekali ya Jadi kalian ya Tunggu lah sabar Gue leveling dulu ya Cukup lama cuy Leveling STD cuy ya Gak sesimpel itu gitu Leveling STD Kalau udah level 50 Gue akan langsung coba Raid secepatnya temen-temen Kalian tungguin aja oke Oke Jadi gue udah Membaca beberapa komen kalian Dan kalian memberikan saran-saran yang luar biasa Hebat gitu ya Katanya Taruh belakang aja bang awal-awal Jadi akan gue ikutin kalian ya Taruh Di belakang ya Awal-awal ya Karena emang Iya sih Karena Semuanya tuh kan Yang deselerate Deselerate itu kan Dia cepet banget awal-awal Jadi memang susah banget di hit kan Jadi emang caranya tuh Paling gampang ya Taruh ini Taruh si Ace Di belakang-belakang temen-temen ya Itu Jadi akan gue coba oke Oke Gue antar disini ya Oh iya dan kalian juga ngomong Prioritinya setnya tuh Ke Strongest bang Kalau speed Oke oke Gue coba setnya ke Strongest ya Ini gue gak tau tanpa broli Kita bisa menang apa enggak ya Gak tau gue Kita coba aja deh ya Mantap Bener coy Ternyata taruh di belakang ya Mantap jiwa Ternyata bener Taruh di belakang coy Oke Tinggal yang explosive explosive Nanti baru abis itu Gue taruh di depan ya Gue taruh di tengah-tengah aja deh Mungkin disini gitu Apa disini gitu ya Karena yang deselerate Deselerate tuh ngeselin juga tuh Deselerate Deselerate ya Oke gue taruh Gue taruh si Mina disini ya Dan gue akan set kelas oke Karena dia bleeding tuh Bleeding lumayan juga damage ya temen-temen ya Dan dia AOE lagi enaknya AOE nya Walaupun AOE nya gak pure AOE sih Tapi Seenggaknya Bleeding lah Jadi nanti yang Yang bakal Deselerate Deselerate itu temen-temen Disini udah kena hit Abis itu baru dihabisin Sama S gue gitu kan Gila BTW Mina nih Upgradenya mahal banget ya Upgrade pertama aja 900 buset Nah ini nih Kita coba tes Kita coba tes Disini akan di bleeding Nah Di bleeding kan udah kena tuh Ntar abis itu S gue tinggal Ngabisin gitu kan Bleeding lagi Nah bleeding Kena 2 tuh kan GGWP gak Mati 2 nih pasti nih Tuh Tinggal sesuai 2 coy Bener coy Ini taktik yang mantap nih temen-temen nih Tapi ini awal-awal Gak boleh sombong Kita kayak kemarin gitu kan Awal-awal bisa Eh akhir-akhir di 15 kalah gitu kan Sedih banget gitu Jangan sampe ya Gila gue suka banget coy Gue suka banget unit-unit Yang nge-burn sama bleed ya Mantap coy Apalagi AOE Ini Mina mantep banget anjay Sumpah Ini Mina mantep banget Dipake untuk trial Cocok banget coy Oke Sebentar lagi kita akan taruh Nezuko ya AOE kita nih Nezuko oke Oke ini udah ada powerful kedua Dan ini bahaya banget Karena gue belum upgrade Belum upgrade kedua Satupun dari unit gue ya Waduh GGWP nih Kaling ini S sih S akan gue coba untuk upgrade ya 1350 Aduh mahal banget sih Tapi kita cobalah ya Bisa apa gak gue gak tau nih Aduh moga-moga bisa lah temen-temen ya Bisa coy Gila pas banget Pas banget ya Ini powerful kan udah Gue udah upgrade sekali nih Bisa nih Yang powerful kedua Akan bisa langsung Langsung bisa diserang nih Tadi gue pengen taruh Nezuko Aduh ternyata ada powerful 2 Ngeselin juga ya Oke Update Mantap S gue Sudah level 2 GG kan Mantap nih Udah bisa ngelawan gini ya nih GGWP Udah aman Ditinggal dulu Saatnya kita taruh Nezuko coy Ini harus sih Harus Nezuko Harus ada Nezuko ini Ini udah mulai bahaya nih Oke Nezuko Saatnya kita taruh Nezuko disini AOE ya GG GG AOE Akan gue update juga nih Gila Nezuko mantap sekali coy Nezuko mantap sekali ya Harusnya kita udah gak butuh Luffy nih Sumpah Luffy udah gak butuh kayaknya ya Harusnya gue pake Pake Dio tadi Yang bisa ngestop ya Aduh Tapi ya gak apa-apa lah Oke perlu gak sih Perlu gue taruh SAI gak sih disini Perlu gak sih Gak perlu lah ya Gak perlu lah ya Bisa dong Bisa dong Nyerang dong Wah gak kena coy 94 Yaudah gak apa-apa coy 94 doang Gak apa-apa coy 94 doang gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak kena coy Kurang coy Belakang gue Aduh udah gak apa-apa Gak apa-apa Aduh bahaya itu yang powerful-powerful ya Harus gue update coy Gue taruh lagi dah Taruh lagi nih Ini butuh banget coy Si Mina nih Gue taruh lagi deh disini dah Bisa gak ya Gue update Nezuko ya Bisa gak ya Gue upgrade Nezuko temen-temen Ini ada powerful 2 nih Ada powerful 2 Dan itu ngeselin banget Gue ngecoba untuk upgrade Nezuko ya 2.000 coy Aduh mahal banget ya Mahal ya Aduh mahal ya Tapi gak tau bisa apa enggak ya Kayaknya gak bisa deh 2.000 coy Kayaknya gak bisa dah Kemahalan dah Tapi kita coba aja dah Siapa tau bisa deh ya Ini betulnya Mina Mesti di Mesti di Mesti di update sih Supaya bisa diserang Ini yang powerful-powerful ya Mina mesti di upgrade coy Ternyata coy Mau gak mau nih Powerful-powerful 2 Kita mesti kasih ke si S lagi nih Aduh kuat apa enggak nih Kayaknya gue mesti taruh 1 S lagi deh Kalau gak ntar kayak tadi lagi nih Bahaya nih Ya kayaknya kayak gitu deh Min kayak gitu ya Aduh kurang 1 S lagi coy Apa yang harus gue hapus ya Aduh gimana nih 1 S lagi Aduh 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 Bahaya ini yang RR Sama powerful-powerful 2 ya Iya sih Gue butuh S lagi sih Gue butuh 1 S lagi sih Kayaknya gue akan taruh disekitar sini Disini nih ya Kita coba aja oke 400 maful doang kan Bisa 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 lah Bisa 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 Tenang tenang Ikuzo Ikuzo 2 aja udah bisa upgrade gue Oke Satu lagi cepet Fast Oke nice Gue nanti ke strongest Oke nice Ada 2 yang di R Serang yang R nya dong Nah mantap Mantap yang powerful sekarang Powerful Mantap Selamat coy Oke Oke susah ternyata ya Susah gak gampang Sumba gak gampang Baru F7 coy Aduh Ini kita bakal Bakal lama sih temen-temen Waduh Ini udah mulai gawat nih guys Ini kayak gini udah mulai gawat nih guys nih Kita gak tau bisa menang apa enggak nih Aduh 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 Susah coy Aduh bisa menang gak nih Ada powerful Powerful Ada kloner Aduh 1500 Dari buset Oke Wah Kacau Kacau Bisa gak nih guys Aduh susah nih guys Kalo kita gagal ya Yaudah lah ya Gue gak Gak yakin menang juga sih sebenernya Tapi ya kita coba aja oke Gue butuh Luffy deh Gue taruh Luffy disini ya Sumpah gue butuh Luffy Dan dia murah gitu update nya Update nya tuh murah kalo Luffy enaknya Cuma 500 coy Oke ini yang 1000 Gimana coba nih menangnya coy Aduh Ini darah 1000 Banyak banget Banyak banget ini woy Jir 1000 darahnya coy 1000 coy Liat coy Itu kloner ngeselin juga ya Ternyata kloner tuh ngeselin loh Selain deselerate Deselerate gampang sih sebenernya Cuman ini yang kloner Kloner sama air ini Air gak sih Air gampang sih Kloner sih yang ribet Dan katanya ada yang baru ya temen-temen ya Regenerator atau apa gitu Itu juga katanya ngeselin tuh Dia bisa ngeheal atau apa gitu ya Gue harus Gue harap cukup sih ini 2S Cukup sih Cukup cukup Apakah kita akan mendapatkan Kira temen-temen Di episode kita kali ini Apakah kita bisa ngedapetin Kira Oke saatnya kita upgrade Nezuko ya Please lah Please upgrade Nezuko Biar range nya mantap Range nya tambah 10 coy Ini Mina gue upgrade juga deh Mina harus gue upgrade juga coy Supaya ada damage nya sedikit ya Karena menyedihkan gitu Gila Nezuko OP banget coy Liat coy Kloner abis sendirian Gila gak ngotak sih Gak ngotak sih Gak ngotak sih Sakit banget gila Nezuko guys Oke gue upgrade lagi Mina Gue akan taruh lagi Mina disini ya Supaya dia ngebleed dari awal gitu ya Gue gak tau dia ngebleed nya Ini gak sih temen-temen Apa maksudnya Bleed nya bakal hilang apa gak sih Kayak ada waktunya gak sih Bleed nya itu Apa dia akan ngebleed terus Sampai dia Sampai akhir gitu Kalau ngebleed terus sih OP nya taruh di awal coy Oke udah agak Udah agak ini loh temen-temen Udah agak enak kan nih Dari awal-awal lagi Depan nya langsung ancur nih Setup gue cuma begini nih Mina di awal Lalu ini S Buat nyerangin yang RR nya Ini yang RR nya ngeselin soalnya ya Lalu abis itu gue akan taruh Nezuko lagi Seperti di depan Jadi sedikit mengurangi lah temen-temen ya Mengurangi beban yang di belakang gitu kan Soalnya yang di belakang itu pasti berat banget coy Oh ternyata kayaknya Bleed nya itu ada waktunya temen-temen ya Dia gak ngebleed terus-terusan coy Tuh liat ya Bleed nya ilang temen-temen tuh Bleed nya ilang coy Padahal tadi disini dia kena Bleed nya si Mina loh Tapi dari sini ilang loh tuh Berarti jaraknya paling cuman Dari sini sampai sini ya Oke sih Gue kira gitu kan Dia ngebleed dari awal sampai akhir Gila itu OP banget sih Gak mungkin sih ya OP banget emang Oke Luffy udah mentok Gue akan coba taruh lagi Gue upgrade dulu deh S nya deh Biar ada damage sedikit ya S nya disini ya Gue akan taruh Nezuko lagi coy Sumpah Nezuko OP coy Nezuko kalo udah ada bleeding unit Udah OP sih Ini kalo kalian semua unit kalian bleeding Kalian punya Nezuko Wah pasti OP banget coy Gue bisa bilang si Nezuko ini Hampir se OP broli sih Kayaknya ya Karena dia SPA nya tuh cepet banget coy Dibandingkan broli Broli tuh HOE nya kalo gak salah SPA nya 16 deh Tapi Memang si broli areanya lebih besar kayaknya ya Mentoknya sih AOE nya lebih besar Lebih besar broli Tapi Tetep aja gitu ya Nezuko ini cukup OP loh kalo menurut gue coy Padahal dia bintang 4 loh Kalo bintang 5 kayak gimana coy Nezuko coy Anjir udah mulai susah coy Udah mulai susah coy Waduh gawat nih Ini gawat nih Ini gawat nih kalo udah begini nih Nezuko ayo Nezuko kerja ya Nezuko ya Tolong ya Waduh ini berat coy Ini berat coy Ini berat coy Wah kalah deh Kalah nih gawat nih Deselerate Deselerate ini ngeselin banget nih Wah gawat sih Gawat sih Bisa gak nih coy Wah GG GG kalah gue Deselerate nya tebel banget Gila Oke Ace 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 upgrade Ace lagi Upgrade lagi Oh my god Oh my god Tembus coy Oh tidak Tidak Ibu kalah Dikit lagi Dikit lagi coba Minus 100 doang Oke Oke Susah Sumpah gak bohong Susah banget gak ngerti gue Gak ngerti gue gimana cara menang ini Tolong Tidak Apa yang gue salah temen-temen Coba tolong komen di bawah Gila Gue susah banget ya Ternyata ya Susah loh Ternyata lo gak bohong Gak bohong Gila gue kalah lagi Tidak Ya sudah lah temen-temen Gue emang tidak berharap menang juga sih Tapi ya sudah lah ya Nezuko sebenernya bisa sih Cuman kayaknya tadi gue ada yang salah sih Mungkin gue terlalu banyak upgrade-nya itu ke Luffy mungkin ya Karena Yang deselerate-deselerate itu Itu masalah coy Oke Gue akan coba untuk perbaiki ya Luffy itu kayaknya Kurang bagus sih Kalau menurut gue ya Kayaknya Luffy kalau menurut gue nih Kita unequip aja Kita ganti Dio gitu Kalau gak ganti Dio gantinya ke Onwin gitu Atau Onwin atau mungkin nanti yang B6 sekalian ya Si Minato mungkin ya Minato Chakra Mode gue pengen coba coy Dan beberapa dari kalian juga ngomong Harusnya pake wish bang Jangan pake bulmat Oke Nanti gue akan coba untuk pake wish deh ya Di Trial 2 episode ketiga coy Ini trial 2 episode 2 Sedih banget dan gak menang-menang Aduh Iya cupu Iya cupu Maaf lah cupu Iya cupu Maaf lah Tenang aja coy Ntar gue bakal menang coy ya Oke temen-temen itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian Supaya channel disini membangun Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax